Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam potret Jawa Timur Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM Dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur Nah, setiap Sabtu dan Minggu Program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir Setiap jam 8 pagi dan 4 sore di potret Jawa Timur Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah pola hidup Akan tetapi juga memacu kreativitas anak bangsa Di Nganjuk ada satu karya milenial yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja online dari rumah Selengkapnya bersama dengan Agustin Mertekawati, Ersal Nganjuk Pandemi COVID-19 mengharuskan kita mengurangi interaksi fisik Termasuk dalam urusan berbelanja, sembako, dan kebutuhan lain Kondis tersebut menginspirasi kelahiran Plaza Wagi Aplikasi karya pemuda asli Nganjuk Sindung Anggar Kusuma Yang merupakan warga tuluran mangun di kanan kota Nganjuk Bersama Yoga Haryuda Alhafiz Mereka adalah founder dan co-founder dari Plaza Wagi Sebuah aplikasi untuk berbelanja sembako dan barang kebutuhan harian lainnya secara online Ide yang sudah ada sejak lama Namun dengan adanya pandemi Corona Mereka semakin semangat untuk mengeksekusinya Kemudian 29 tahun tersebut memang telah lama berkecimpung Dalam bidang pengembangan teknologi dan informasi Namun pandemi COVID-19 memaksanya harus bekerja di rumah Meninggalkan lini bisnisnya yang berada di kota pahlawan Surabaya Tercatat sejak bulan Maret lalu Sindung telah kembali ke kampung halaman Hanya saja tidak seperti orang kelayakan yang bisa berdiam diri Selama stay at home Lantaran telah memiliki ide sejak akhir tahun lalu Mencari rekan yang dirasa cocok dengannya Dan kebetulan keduanya memang telah lama saling mengenal Bahkan mereka juga menempuh pendidikan di tempat yang sama Yakni di Semada Nganjuk dan ITS Surabaya Awalnya aplikasi yang dibuat dijalanikan di Surabaya Namun karena adanya pandemi Dirinya pindah ke Nganjuk Mulanya nama Plaza Wagi tidak langsung terlintas dalam benak keduanya Hanya saja dari awal mereka sudah sepakat untuk membuat aplikasi belanja online Yang menyediakan barang kebutuhan dasar Seperti hanya sembako, sayur mayur, dan barang kebutuhan lainnya Nama Plaza Wagi yang memang sangat terkenal di masyarakat Nganjuk Dari situ nama tersebut muncul Namun di depannya digunakan istilah Plaza Yang akhirnya disepakati nama Plaza Wagi untuk aplikasi besutan keduanya Aplikasi tersebut belum lama diluncurkan Baik di Plaza Store maupun App Store Tercatat, aplikasi mulai terjun ke publik pada hari Senin 18 Mei 2020 Dalam 3-4 hari awal saja Sudah lebih dari seribu orang yang mengunduh Dengan aplikasi tersebut, keduanya berharap Sedikit banyaknya dapat berkontribusi kepada sekitarnya Khususnya masyarakat Nganjuk Karena aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk tetap berada di rumah Meski tidak berbelanja kebutuhan harian Dari 105,3 salam, Abisjen Merdekawati Terima kasih telah menonton! Satu lagi destinasi wisata baru di Gersik Yang sempat ditutup karena pandemi COVID-19 Dan kini mulai dibuka kembali dalam nuansa new normal Wisata setigi Gersik namanya Konon, wisata ini merupakan bekas penambangan Dan tempat pembuangan sampah Yang kini disulap menjadi sangat instagramable Putri Rizkyana, Suara Gersik Kebukatan Gersik, Provinsi Jawa Timur Kini memiliki satu lagi tujuan berlibur atau destinasi wisata Yakni setigi Singkatan dari Selo Tirta Giri Nama destinasi wisata setigi memiliki arti batu, air, dan bukit Yang menjadi elemen atau unsur pada wisata berlokasi di Desa Skabok Kejamatan Ujung Pangka Setigi berada di kawasan pantai utara, kabupaten Gersik Dan berjarak kurang lebih 29 km dari wisata Bahari Lamongan arah ke Gersik Dan 33 km atau sekitar 1 jam perjalanan dari Gersik Kota Wisata setigi resmi dibuka awal Januari 2020 Namun sejak 5 April 2020 Wisata setigi terpaksa ditutup Pemkap Gersik Guna mencegah penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Gersik Dengan adanya kebijakan bingung normal Wisata setigi nantinya akan dibuka kembali Dengan memenuhi protokol kesehatan Dimana wajib diterapkan mulai awal kedatangan wisatawan Pengecahkan suhu, fasilitas mencuci tangan, dan aturan jaraknya pengunjung hingga pembayaran mentunai Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 Namun tetap dapat menjalankan aktivitas berwisata Selain menyajikan wisata alam berupa perbukitan kapur Di sekitar juga terdapat wisata buatan Seperti jembatan peradaban yang arsitekturnya bernuansa barat Nogogiri yang juga ikon Gersik Terinspirasi dari simbol arcanaga di area makam sungangiri Sebagai lambang kekuatan dan juga martabat Tepat di sebelah selatan area wisata terdapat sebuah gua Yang di depannya terdapat patur semar Salah satu toko pewayangan Jawa Dan di dalam gua itu terdapat interior berupa 10 kalimat bijaksana Atau pitutur semar yang ditulis dalam 3 bahasa Yakni bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris Kemudian ada replika bangunan masjid bergaya Persia Tiket masuk ke Stigi terbilang murah Untuk memanjakan mata dan melepas penat di akhir pekan Pengunjung cukup membayar Rp15.000 Untuk diwasa dan anak-anak hanya dipatok dengan harga Rp10.000 Selain menampilkan konsep wisata arsitektur yang bernuansa Eropa dan Persia Stigi juga menampilkan arsitektur bangunan yang terinspirasi dari sejarah lokal Seperti Candi Topeng Nusantara dan Nogogiri Pancoran Untuk melepas lelah setelah puas berkeliling di semua wahana Pengunjung dapat memasuki area food court Atau tempat penjualan makanan yang menyajikan aneka makanan dan minuman khas desa sekapuk Seperti ikan asap, es legeng siwalan, dan rujak manis serta bermacam bidang lainnya Selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah Agar dapat berwisata dengan aman di era baru atau dunia normal Di wilayah Blitar ada sebuah Candi yang pernah menjadi tempat persinggahan Prabu Hayang Buruk Yang tidak lain adalah Raja Majapahit Bahkan Candi ini pernah juga disebutkan dalam kitab Majapahit Negara Kertagama Candi Sawentar namanya Bersama dengan Risma Erina Persada Blitar Sahabat, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Blitar Jangan lupa mampir ke Candi Sawentar Nama Candi Sawentar disebut-sebut dalam kitab Negara Kertagama Candi Sawentar disebut juga Luawentar Sebagai salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Hayang Buruk Candi Sawentar terletak di desa Sawentar yang secara administratif masuk wilayah kejamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Struktur Candi Sawentar merupakan bentuk dari bangunan masa Jawa Timur yang berkembang pada abad 12 hingga 13 Masehi Karena bangunan yang berkembang pada abad 8 hingga 10 Masehi didominasi oleh bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah Bentuknya tidak seperti itu Bangunan candi masa Jawa Tengah cenderung gemuk dan buntak atau tambun Sedangkan bangunan candi masa Jawa Timur berbentuk ramping dan tinggi Candi Sawentar juga memiliki kesamaan bentuk dengan candi kidal dan candi bangkal yang sama-sama berada di Jawa Timur Sejalan dengan adanya sistem pemerintahan otonomi daerah Segala pengelolaan dan tanggung jawab kelestarian Candi Sawentar Dan lingkungannya berada pada pemerintah Kabupaten Blitar Sedangkan secara teknis arkeologis Candi Sawentar menjadi tanggung jawab balai pelestarian jagar budaya BP-CB Jawa Timur di Trawulan Menikmati kopi terutama untuk golongan kopi ekspert memang butuh tempat yang nyaman Apalagi kalau tempatnya punya pemandangan yang menyejukkan dengan nuansa alam yang masih melekat Di Lumajang, pecinta kopi bisa menikmati kopi khas seduro yang berada di Lereng Gunung Kiki Amelia, Suara Lumajang Komoditas kopi asli Lumajang belakangan ini kian naik daun Hal ini terbukti dengan menjamurnya kedai-kedai kopi di Lumajang yang menjual kopi khas dari daerah Lereng Semeru Beberapa jenis kopi memang ditanam di daerah Lumajang Mulai jenis kopi Arabica, Robusta, dan Excelsa Kecamatan Senduro adalah salah satu daerah yang menjadi penghasil kopi di Lumajang Kawasan yang tergolong di dataran tinggi ini cocok untuk ditanami pohon kopi Dengan berbagai varietas serta memiliki rasa yang khas untuk hasil kopinya Salah satu tempat yang mengelola biji kopi khas Senduro, yakni Kedai Kopi Senduro Yang terletak di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang Di tempat ini, pengunjung mania kopi akan dimanjakan dengan berbagai jenis varian kopi Dan juga memanjakan mata pengunjung dengan panorama alamnya di kedai tersebut Ketika di area Kedai Senduro, pengunjung akan menikmati sensasi tersendiri Saat menikmati kopi dan camilan Yakni kesan santai di area yang terbuka Dan hawa sejuk pegunungan semakin nikmat ketika minum secangkir kopi panas Kabupaten Ngawi memiliki satu tempat wisata yang bernuansa spiritual dan magis Tempatnya masih lengkap dengan panorama hutan Tentunya sangat cocok untuk Anda yang menyukai wisata berbau mistik Henty Ludiana dari Suara Ngawi kali ini akan bercerita tentang pesangkrahan Serigati Kalau Anda seorang pelancong yang ingin menikmati nuansa spiritual dan magis Di Kabupaten Ngawi, terdapat lokasi wisata spiritual dengan panorama hutan Lokasi ini bernama pesangkrahan Serigati Pesangkrahan ini terletak di desa Mbabatan, Kecamatan Parun Yang berada kurang lebih 12 km arah selatan kota Ngawi Keberadaannya ada di kawasan hutan Ketonggo yang masih termasuk wilayah KPH Mbabatan Dan KPH Geneng Kabupaten Ngawi Sedangkan lokasinya dapat dicapai dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan umum Pesangkrahan Serigati merupakan obyek wisata spiritual Yang menurut kepercayaan masyarakat sekitar daerah tersebut Merupakan pusat keraton yang lembut makhluk halus Maka, jangan heran ketika memasuki wilayah ini akan merasa seolah-olah senyap dan berbau mistik Di lokasi ini terdapat sebuah petilasan Raja Majapahit yang disebut Pesangkrahan Serigati Dimana pada zaman dahulu dipercaya sebagai tempat beristirahatnya Prabu Brawijaya Setelah kalah perang melawan Radian Pata pada tahun 1293 Selain petilasan tersebut, terdapat juga beberapa lokasi yang memiliki nilai keramat Yaitu Sendang Derajat Tugumas, Kraton Ketonggo Kencono, Gua Sebagus, dan lain sebagainya Pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada Bulan Suro khususnya Merupakan hari yang dikeramatkan oleh masyarakat Pada Bulan Suro diadakan acara adat ganti langse Yang dihadiri oleh banyak peziara dari berbagai daerah yang berniat untuk melaksanakan tirakat Atau semedi untuk ngalap berkah Bagaimana sahabat, Anda ingin mengunjungi Pesangkrahan Serigati? Saya, Henti Ludiana Intensnya penggunaan gadget oleh anak-anak tentu harus mendapatkan perhatian khusus Di Sidoarjo, ada satu tempat di mana anak-anak soal bisa terlepas dari gadget dan belajar persosialisasi Kampung Lali Gadget namanya Untuk edisi terakhir kali ini, kita dengarkan Rahilita Luki, Suara Sidoarjo Inisiatif program Kampung Lali Gadget dilatar belakangi oleh kecemasan Ahmad Irvandi yang berusia 26 tahun dan Niko Priambodo 25 tahun Terhadap kondisi anak-anak di sekitar mereka yang dalam kesehariannya tidak bisa dipisahkan dengan gawai Mereka berdua miris melihat mayoritas anak-anak yang nongkrong di warung dengan tujuan mendapatkan sinyal wifi Hingga suatu saat, kecemasan terhadap nasib anak-anak di masa depan membuat Niko dan Irvandi melaksanakan kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak terhadap gawai Akhirnya, 1 April 2018, Niko, Irvandi dan anggota komunitas membuat acara tentang literasi, budaya, dan kearifan lokal pada anak-anak yang melibatkan masyarakat sekitar Wonoayu Selain itu, warga pun merasa senang dan terbantu pula dalam melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap putra-putri mereka Seperti yang dikatakan Bapak Budi Purnomo, warga desa Kedung Peluk Candi Sidoarjo yang sedang berkunjung bersama anaknya ke kampung Lali Gadget Monoayu Sebagai orang tua sangat menutup sekali, karena dengan adanya kampung Lali Gadget ini, kita bisa mendapatkan beberapa kebaikan Pertama, kita bisa, anak-anak itu bisa bermain bersama Yang sekarang ini kan kita tahu bahwa dengan adanya gadget, anak-anak nggak pernah bisa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri berharap kampung Lali Gadget ini menjadi kampung percontohan bagi kampung lain Untuk terus mengkapanyikan permainan tradisional yang mengurangi bermain gawai Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore Saya Billy Patopoy Anda sudah mendengarkan potret Jawa Timur disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo FM 87,6 Persada Blitar FM 95,9 Mahardika Kota Blitar FM 104,1 Suara Lumajang FM 89,1 Ralita Pamekasan FM 98,6 Wika Mojokerto FM 94,6 Pradia Suara Tuban FM 105,3 Ersal Nganjuk FM 101,7 Suara Kota Probolinggo FM 88,1 Belambangan Banyuwangi FM 107 Suara Pasuruan FM 102,2 Suara Sampang FM 95,8 Malawapati Bojonegoro FM 90,3 Suara Ngawi Dan FM 90,1 RGR Dulung Agung FM 90,2 RGR Dulung Agung FM 41,3 Ref이션 FM focus on KOM 107 FM 56,2 RGR WA